Yo what's up guys gue Deggy di channelnya wefmotovlog tentunya soya apa khasnya di kalian semua nih semoga kalian baik-baik aja ya dan senantai saya dilindungi oleh Tuhan yang mahasiswa amin soya di video kali ini gua soya di video kali ini mungkin agak spesial ya karena gue dapet dikasih review motor racing look banget pokoknya motor setelan buat balap gitulah ini basicnya motornya NUVO gua kurang tahu NUVO tahun berapa tapi gua mau test ride dulu abis kita test ride kita review oke tapi sebelum gua test ride gua mau ngasih tahu dulu ke kalian buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini channel ini itu isinya tentang riding float test ride dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand look style so buat kalian yang tertarik dengan hal-hal seputar modifikasi Thailand langsung aja subscribe gratis terus nggak bayar cuy saya enggak usah banyak bacot lagi langsung aja kita test ride dulu kayak gimana sih rasanya kalau naik motor yang buntungan kayak gini maksudnya udah rubahan rangka gitu loh oke Bang turunin Bang oh my fucking god damn Wah gila sih nuruninya aja ribet-ribet iya pendek banget khas lah pokoknya mah eh gua gua tes dulu ya oke kita naik mungkin mungkin ini posisinya dengkul banget ya oke jadi buat viewnya kayaknya enggak terlalu fokus ke jalan deh ntar gua setting kameranya dulu udah ya kelihatan nggak ya semoga kelihatan ya oke siap kita nyalain gimana ronyanya ini on in gini ini seter Oke siap ini masih ada bensinya nggak Hai ikutin ya takutnya mati di jalan udah gokil ah shit jadi ini motor nggak boleh mati ya guys ya nggak bisa belok kiri anjir kok nggak bisa belok kiri anjir Oh shit Oh fuck 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 gila-gila susah banget susah Oh gila sih gokil ini pertama kalinya gue naik motor begini cuy Oh shit Hai impresi pertama gua ini motor Wah gila gasnya berat banget tangannya juga berat banget ini motor gak bisa dibawa pelan sumpah bawahnya pengen ngegas aja Wah gila sih sumpah Oh shit Oh gila parah sih Wah gila sih sumpah gila ini meskinya gaset banget sih coba betot ya Oh Oh shit wuuh Gila 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 gila-gila-gila-gila sumpah gila-gila gila-gila-gila gila-gila gila-gila Aduh, gue gak bisa ngomong nih. Gak bisa... Bentar ajalah gue ngomongnya. Yang penting gue udah ngerasain sih. Aduh, fuck. Jadi karena ini motor... Bukan motor hari ya. Jadi langsung aja gue coba muter komplek ini doang. Kita balikin lagi ke tempat yang tadi. Oh, bakil sih. Biasanya kalau gue naik motor, gue jelasin apa yang gue rasa. Tapi ini gue gak bisa ngejelasin apa-apa anjir. Gila, otak gue fokus ke ngedaliin motor ini. Sumpah, gak bisa gue asli. Gasnya berat banget. Edan. Oh, shit, man. Oh, fuck. Gokil. Oh, shit. Gila. Gue gak bisa ngomong, serius udah. Gue gak bisa ngomong. Gue kasih tau impresinya sekarang aja deh. Gokil. Pokoknya yang gue rasain mesinnya enak banget. Ini gasnya keras banget. Jadi pake tenaga sedikit, dia tuh udah narik real. Jadi gak bisa dibawa pelan. Ya, gue kerasa banget sih. Jadi pas tadi gue bawa itu, bawanya pengen apa? Pengen ngegas terus gitu loh. Makanya tadi gue di jalan gak bisa ngasih tau apa yang gue rasain. Jadi gue kasih tau sekarang nih. Gasnya berat banget. Mesinnya enak banget buat ngebut. Paling kurang di rem nih. Remnya gue kerasa sih. Gue rasain sih agak gak ini loh. Gak terlalu pakem banget. Beloknya juga nih. Belok kirinya juga gak bisa terlalu ini. Soalnya ini ada stabilizer. Ya emang motor dirancang buat lurus doang sih ya. Kalau belok anak masih agak mending. Bisa bisa apa. Radius puternya tuh masih lumayan lah. Dibandingkan ke kiri. Kalau ke kiri mentok segini doang. Rem depan juga. Oh rem depan ternyata pakem sih. Cuma tadi yang gue rasain. Mungkin karena mesinnya terlalu wah banget. Jadi gak kuat nahan. Overall yang gue rasain sih emang beru-beru motor balap sih. Gokil sih. Gue sebenernya pengen nyoba narik jauh gitu. Tapi kondisinya gak memungkinkan. Gue juga gak berani. So ya. That's it. So buat selanjutnya. Paling kita review sambil ngogrol sama yang punya motor ya. Oke guys. Gue skip dulu. Gue maunya tandarin dulu. Nih real. Standarin real. Oke siap. Oke siap. Sampai jumpa. Oke siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berarti. Oke. Tadi gue udah. Ngerasain naik motor ini. Gue udah ngerasain mesinnya kayak gimana. Gue udah ngerasain gasnya kayak gimana. Pokoknya racing banget lah. So jadi. So jadi ini motor basicnya Nufo ya. Nufo tahun berapa nih. Nufo Sporti tahun 2003. 2003 ya. Oke gitu ya. So langsung aja gue pengen nanya soal spek nih. Jadi gue pengen tau speknya ini apa sama barang-barang yang dipake di motor ini apa aja. Spek. Mungkin spek mesin dulu kali ya. Ya spek mesin dulu aja. Soalnya ngampul banget nih. Udah tidak bawa ya. Spek sih gue. Spek sih gue pake 58. Apa gue pake. Awal emang 58 nih motor. Dari pas gue dapet udah spek 58. Terus. Gue juga kurang tau dalemannya. Daleman secara detail ya. Tapi yang gue tau 58. Clep lebar. Oke siap. Terus. Terus kalo buat part-partnya. Part-partnya dari depan. Part-partnya gue handle kiri pake TWM. Gue pake Brembo TWM. Terus kanannya gue pake Master M. Brembo Radial. Gas active gue pake active yang merah active. Terus stabilizer. Uh ini barang lawan banget sih. Sebenernya. Kalo gue liat dari bentuknya sih ya sih. Gak kayak stabilizer saya beli sekarang gitu. Laman udah oclean-oclean. Oclean aja rupanya. Terus. Yang stabilizer gue pake drive. Buat kaki depan ya. Depan pake pelak palang. Ini punya. Bisiknya punya Supra. Ini kaki depannya. Kaki depan tuh wave deep. Mulai dari bottom shock. Pelak sampe disc. Tapi udah bubutan loh. Bumbutan sampe dikrum lagi. Boat terus 2 kron. Uy. Ya discnya cekung ya. Ya disc cekung Boat 5. Punya 1100. Buat kaliper. Kaliper gue pake Brembo Axial. Barang out juga. Barang lama. Original. Great A. Terus. Untuk suang remnya gue pake Morin. Kalo kebawah. Akinya sih bukan ini sih Dit. Akinya tuh gue pake ada gede. Cuma dudukannya belum ketemu. Oh iya. Jadi sementara pake yang kecil dulu ya. Sebenarnya biar nyala aja. Ya biar nyala. Terus. Kalo rangka. Full. Ya. Ini warnanya apa sih? Kayak ada lembay semusir gitu. Boon ini warnanya. Boon. Soalnya namanya ya. Terus. Kalo buat. Oil cooler. Gue pake SPS. Tapi untuk covernya ini gue custom lagi. Jadi dia keliatan lebih tebak. Eh kalo. Apa oil cooler SPS yang biasa tuh? Kayak yang di wave gue tuh. Nah iya kayak gitu. Jadi dia kayak ada tambahan. Iya. Lagi gitu ya. Jadi keliatan lebih tebak. Terus. Suangnya gue ganti PSI. Sampai kiri. Carbo gue pake PE28. Sob belakang pake. YSS. Eh bukan YSS. Sorry. Ini sob belakang. Red It. Ini pake Red It. Oh Red It. Banyak banget yang pake Red It ya? Iya. Karena kalo dibandingin sama facebike sama DBS. Gue sih lebih ke Red It. Walaupun COVID tapi kualitasnya mendingan ya? Untuk kebagian kanannya. Aha. Gue kenal pot pake CAC. 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 Barang lawas juga ini. Aha terus. Bawaan motor dan arm. Arm arm standar novo. Cuma full COAG. Full COAG sama chrome ya? Terus terus. Tromel juga pake yang slim. Jari-jarinya sebenernya gue pengen ganti gitu ini. Iya kan tadi bekas regulasi otre kan? Iya kan regulasi otre ya? Otre emang kayak gini cuy. Iya gue pengen ganti ke motor plus nomor. Bodi gue pake Jupiter Emek. Gue custom. Oh ini ya? Iya itu sama depannya juga. Masa prestasinya juga Jupiter Emek. Hmm gitu gitu. Terus terus gue pelek sendiri nih? Pelek sama band nih? Oh pelek gue yang belakang pake Taka Tago XL. Band depan belakang gue pake Eat My Dust. Eat My Fucking Dust. Gokieel. Ada lagi gak real? Ya udah sih selebihnya cuma gue main di chrome ya. Karena gue emang orangnya suka banget di barang-barang gitu. Iya. Oke paling itu aja yang bisa kita sampaikan buat kalian. Selebihnya nanti kalo misalnya ada yang kelewat ataupun kalian pengen nanya sesuatu. Kalian bisa follow IG nya dia di ethereum Zagi. Atau bisa komen di bawah nanti bisa gue bantu jawab. So ya paling segitu aja gue akhirin aja video gue kali ini. Seperti biasa lagi jika kalian suka video ini. Share ke temen-temen kalian. Any question throw your comment below. And don't forget to subscribe. Thanks for watching guys. And stay chill. Bye bye.